Lalu apakah aturan pengetatan keluar masuk penumpang jelang natal, libur natal dan tahun baru sudah diberlakukan? Kita tergabung dengan Vito Erlangga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat siang, Vito. Mulai kapan penerapan aturan pengetatan libur natal dan tahun baru diterapkan di sana? Ya baik Wilson dan pemirsa dapat kami laporkan bahwa memang pengetatan dalam rangka jelang libur natal dan tahun baru sendiri memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Yang mana khususnya dari pihak kantor kesehatan pelabuhan 1 Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah melakukan pengetatan protokol kesehatan khususnya bagi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. Yang mana berdasarkan data dari KKP 1 Bandara Soekarno-Hatta setidaknya hingga hari ini sudah ada 58 warga negara asing yang ditolak masuk ke Indonesia. Alasan penolakan WNA masuk ke Indonesia ini berkaitan dengan adanya pencegahan harian baru virus COVID-19 yaitu Omikron masuk ke Indonesia. Yang mana dengan adanya pengetatan ini sejumlah aturan pun diperketat di Bandara. Yang mana jika warga negara asing berkunjung atau pernah akan menuju ke Indonesia ini diwajibkan untuk membawa hasil swab PCR dari negara asal dan sudah divaksinasi dua kali. Nantinya setelah sampai di Bandara Soekarno-Hatta pihak KKP 1 Bandara Soekarno-Hatta akan kembali melakukan swab PCR. Dan kemudian sampel ini tidak hanya dilakukan swab PCR di Bandara Soekarno-Hatta saja akan tetapi sampel juga akan dikirim ke Balit Bangkes Kementerian Kesehatan untuk diketahui apakah ada ketemuan virus Omikron. Hal ini untuk mencegah adanya transmisi atau penularan virus Omikron di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian dapat kami laporkan bahwa Wilson dan pemirsa bahwa nantinya para WNA ini juga diwajibkan untuk melakukan karantina selama 10 hari di hotel yang sudah ditunjuk oleh Bandara Soekarno-Hatta sebelum melakukan aktivitas di Indonesia. Kembali ke Anda Wilson. Vito Erlangga melaporkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.